Pilihan untuk magang di RBA sendiri berawal dari syarat yang diajukan jurusan agar semua mahasiswa bisa magang secara terbaru. Pada saat itu, RBA atau Ruang Belajar Akhil sudah memiliki panduan dan program yang mengatur bagaimana mahasiswa bisa magang secara WFH. Nah, program atau panduan tersebut dikenal dengan nama Program Magang Berjarak. Jadi, selama 2 bulan, saya dan teman-teman magang yang lain mengerjakan kegiatan magang secara WFH. Ada banyak kegiatan yang saya ikuti selama magang kemarin, mulai dari webinar cakramuda wira karya, belajar mengenalkan dongeng kepada adik-adik di detail laut, juga belajar tentang pelatihan internal di loka karya internal, dan yang gak kalah seru yaitu belajar tentang keinstrumenan lewat diskusi instrumen dengan penasehat. Nah, ini adalah salah satu cuplikan dari aktivitas roll call yang saya dan teman-teman magang berjarak ikuti selama magang di RBA. Aktivitas roll call sendiri berupa penyusunan rencana belajar harian dan pelaporan progres belajar terkait dengan job desk yang didapat selama magang. Nah, nantinya, pelaporan tersebut akan disetorkan di grup chat khusus RBA. Aktivitas roll call sendiri menyesuaikan dengan jam kerja selama magang, yaitu dimulai pada pukul 8 pagi dan diakhiri pada pukul 15.30 sore. Nah, dalam kurun waktu tersebut, ada dua kali penyusunan dan pelaporan rencana dan progres belajar harian, yaitu mulai dari siang hari dan pada sore hari. Aktivitas roll call sangat berperan penting sekali dalam memandu kegiatan magang berjarak bagi saya secara pribadi selama di RBA. Aktivitas tersebut mampu membuat aktivitas manajemen yang saya buat menjadi lebih tertata dan optimal. Lalu, apa aktivitas manajemen itu? Nah, aktivitas manajemen adalah perencanaan dan pelaksanaan suatu aktivitas secara sadar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Selama mengikuti banyak kegiatan sebagai relawan di RBA, stres kerja yang saya hadapi menjadi lebih terkontrol karena pengaturan aktivitas secara seimbang antara magang, kuliah, dan kegiatan yang sifatnya rekreatif. Nah, ini didukung dengan beberapa referensi yang menyebutkan bahwa individu dengan aktivitas manajemen yang baik akan cenderung untuk lebih mampu dalam pengerjaan tugas dan pengelolaan stres yang jauh lebih baik. Lalu, ada gak sih tips dan trik yang saya gunakan untuk menyusun aktivitas manajemen yang baik selama berkegiatan di RBA? Nah, ini adalah panduan dalam menyusun dan melaksanakan aktivitas manajemen yang baik oleh G. Anthony Satosoki tahun 2014. Pertama, susunlah tugas berdasarkan sumber daya. Artinya, kerjakan tugas yang paling mudah atau paling cepat untuk diselesaikan. Kedua, manfaatkan waktu se-efisien mungkin. Ketiga, jauhkan diri dari distraksi yang mengganggu. Nah, saat itu saya berusaha untuk menyimpan HP saya di tempat yang susah untuk dijangkau karena HP merupakan sumber distraksi saya yang paling mengganggu. Nah, yang terakhir ini gak kalah penting yaitu berusahalah untuk tetap rileks dan yakin akan kemampuan diri. Nah, keempat hal tadi adalah hal-hal yang saya selalu coba terapkan selama menjadi relawan manggang berjarak di RBA hanggar hasil yang saya dapatkan menjadi lebih optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada banyak sekali komentar di luar sana yang mengatakan bahwa manggang secara WFH tidak akan sebaik manggang secara luring. Ternyata, hal tersebut belum tentu benar. Selama saya magang secara WFH di RBA saya tetap mendapatkan hard skill dan soft skill yang berguna bagi karir saya ke depan. Dan satu lagi, secara khusus saya belajar lebih mandiri untuk menyusun dan melaksanakan activity management yang sudah dibuat di tengah tantangan bekerja secara WFH yang sangat minum kontrol. Hal tersebut belum tentu bisa saya dapatkan ketika saya magang secara luring. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada RBA karena sudah memberikan kesempatan yang sangat langka untuk saya bisa berproges secara maksimal. Ada salah satu kutipan menarik dari Stevender Coffee bahwa kuncinya terletak bukan pada bagaimana kita menghabiskan waktu tetapi terletak pada bagaimana kita menginvestasikan waktu yang kita punya. Terima kasih telah menonton!